Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya, Dimas Adiman, Penggerak Literasi Salam Literasi, Literasi Maju Indonesia, Jaya Baiklah, kali ini saya akan membicarakan terkait dengan buku yang dikeluarkan oleh Kementerian tentang modalitas belajar Modalitas itu adalah kemampuan anak untuk belajar dengan mudah Sehingga dia bisa mencapai kompetensinya dengan lebih cepat dibandingkan dengan cara-cara yang lain Jadi setiap anak punya modalitas yang memang dibawanya sejak lahir Bisa dikatakan modalitas itu seperti bakat yang dimiliki oleh seseorang Sebenarnya masih banyak modalitas yang bisa diketahui oleh setiap guru, setiap pengajar Baik itu di sekolah dasar, sekolah menengah maupun sekolah menengah atas maupun juga di berguruan tinggi Apa itu modalitas yang perlu dipahami dan diketahui oleh setiap guru Jadi setiap siswa setidaknya ada tiga modalitas belajar yang perlu dikembangkan, diketahui untuk bisa memulai pembelajaran Dengan menggunakan metode, cara, model, dan media yang tepat Jadi secara umum bahwa modalitas belajar pertama adalah modalitas belajar visual Modalitas belajar visual adalah modalitas belajar terkait dengan penglihatan seseorang Jadi setiap anak yang mempunyai modalitas belajar visual Dia akan mudah menangkap materi penjelasan proses pembelajaran yang dilakukan di sekolahnya Dengan menggunakan alat-alat yang sifatnya visual Misalkan televisi, kemudian LCD, gambar, carta, skema, dena, kemudian peta, dan sebagainya Jadi siswa-siswa dengan modalitas belajar berupa visual akan dengan mudah jika dia menggunakan media tersebut Jadi itu yang pertama Modalitas yang kedua adalah modalitas audio Modalitas audio ini terkait dengan pendengaran Anak-anak dengan modalitas audio ini akan mudah menangkap apa yang diajarkan oleh gurunya melalui media berupa audio Maka anak dengan modalitas audio dia akan mudah jika dia mendengarkan apa yang disampaikan oleh guru di kelasnya Jadi media yang tepat digunakan adalah radio, musik, dan alat-alat lain yang terkait dengan suara Anak-anak dengan modalitas audio biasanya tidak terganggu dengan suasana kelas yang ring, yang rame Bahkan ada kecenderungan pada saat dia belajar dia akan mendengarkan musik Maka pada model pembelajaran quantum teaching itu sangat tepat bagi anak-anak yang punya modalitas belajar audio Kemudian yang berikutnya yaitu yang ketiga adalah modalitas belajar kinesthetik Anak dengan ciri modalitas belajar kinesthetik dia akan ada kecenderungan bergerak Melakukan gerakan-gerakan pada saat proses pembelajaran Menggerakan tangannya, menggerakan tubuhnya, menggerakan jari tangannya, kakinya Jadi kadang kita sering melihat anak-anak yang selalu menggonjang-goyangkan jari tangannya, tubuhnya, kakinya, lehernya, dan sebagainya pada saat proses pembelajaran Anak seperti ini biasanya mereka lebih bisa atau lebih mudah belajar dengan menggunakan media yang terkait dengan gerak Anak-anak dengan modalitas kinesthetik akan sangat mudah belajar di olahraga, kesenian yang terkait dengan tari, gerakan, dan sebagainya Anak-anak ini kalau belajar, kalau diberikan fasilitas ruangan yang bisa bergerak Maka dia akan berkembang secara maksimal Itulah modalitas yang penting yang perlu diketahui oleh rekan-rekan guru Dan modalitas ini bisa sebagai modal kita, media apa yang tepat yang kita gunakan pada saat mengajar anak-anak kita di kelas Sekali lagi ada tiga modalitas belajar, yang pertama adalah modalitas visual, yang kedua adalah audio, dan yang ketiga adalah kinesthetik Anak-anak dengan menggunakan media yang tepat, maka mereka akan berkembang dan mencapai prestasi terbaiknya Oke terima kasih, apabila Anda ingin mendapatkan kabar terbaru dari saya, jangan lupa like, subscribe, dan share Terima kasih atas perhatiannya, sampai disini dulu, jumpa lagi di lain kesempatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam literasi, literasi maju Indonesia, jaya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!